Setahun sudah sejak serangan Israel ke Gaza, Palestina yang menewaskan puluhan ribu korban dan membuat jutaan orang mengungsi serta kehilangan tempat tinggalnya. Ya, serangan ini belum menunjukkan tanda-tanda meredah. Bahkan serangan Israel justru meluas hingga ke Libanon. Ratusan pelayat memberi penghormatan terakhirnya pada 18 jenazah korban serangan Israel di tepi barat. Sebelumnya serangan Israel menghantam kem pengungsi di wilayah Tul Karem. Serangan Israel ke wilayah tepi barat terus meningkat. Israel berdari serangan untuk memburu para petinggi Hamas. Namun korbannya adalah warga sipil termasuk anak-anak. Setahun berladu, serangan Israel ke Gaza telah menewaskan 41 ribu lebih jiwa, termasuk di dalamnya para tenaga medis, jurnalis, bahkan anak-anak kecil. Sementara serangan Israel yang meluas membuat ribuan warga Libanon mengungsi keperbatasan Syria. Dengan berjalan kaki, mereka melintasi jalan dan bangunan yang hancur lebur akibat serangan jenazah Israel. Tak sedikit dari mereka kelihatan tempat tinggalnya dan hanya membawa sedikit perbekalan dan harta benda yang tersisa. Di Beirut, Lebanon, rudal-rudal Israel terus menghantam permukiman penduduk. Lagi-lagi Israel berdari mengincar para petinggi sebuloh. Di Lebanon, hampir 2.000 orang meninggal dunia akibat serangan ini. Paket bantuan obat-obatan dari Palang Merah Internasional berhasil tiba di Beirut, Lebanon. Obat-obatan ini sangat diperlukan bagi warga Beirut. Nantinya sejumlah paket obat-obatan akan disalurkan ke sejumlah rumah sakit di Lebanon. Terima kasih telah menonton!